Itu kayak pahilan, saya pernah mau jadi suster, tapi terus jadi protestan, pernah mau jadi ini, mulanya tuh udah hampir 2 tahun lebih. Terima kasih. Saya yang berkata-kata di bawah ini, nama nika di selagi pemuluan, tempatan lari sejenuh 11 Juni 1998, RW Kecampatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Maret. Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa sejak hari ini, Rabu 26 Januari 2022, saya menyatakan keluar dari agama katolik yang selama ini saya anut. Demikianlah penyataan ini, saya ucapkan dengan benar-benarnya atas kesadaran saya sendiri, tanpa ada paksaan dari pihak malah ini. Dengan mengikirkan 25 sadat, kalau saksi diperhatikan tangannya. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah Perkenalkan nama saya Nita, asal saya dari Kuala Labai, Kejambatan Sipamulu, Kabupaten Ketapang Memasuk Islam terutama karena ini menikah pertama itu kan Tapi karena kelamaan-kelamaan itu kayak panggilan Soalnya agama saya kan yang awal itu kan ketolik Saya pernah juga ikut ini protestan sekolah selama 3 tahun Di agama saya sih gak memandang kayak gimana lah Pokoknya netral lah, agama itu diajarkan semuanya baik Tergantung diri kita sendiri yang menganut gitu Kalau dari awal-awal sih kayak kayak gini ya Kayak sesuatu yang kita inginkan ternyata berat itu ternyata salah ya Kalau saya sendiri gak berat Kayak kemarin belajar syahadat tuh kayak berapa kali Eh kok udah tau Kayak saya pernah kayak dari kecil kan Kayak dari kecil belajar katolik Itu agak-agak sulit-sulit lah ya Namanya dari kecil sampai SMP Terus SMK 3 tahun belajar protestan Itu siap hari tuh Tapi masih agak sulit Tapi kok waktu kayak berapa kali ya nyambut syahadat kok bisa ya Berarti kayak apa panggilan gitu kan Pertama kan kayak masih mikir-mikir apa ini kayak Kayak atau sengaja Kayak pikir lagi oh ini ternyata panggilan mungkin udah jalan hidupnya saya gitu lah Saya pernah ikut suster Oh Nita pernah jadi suster Ikut-ikut suster ya Pernah jadi cuman orang tua gak mengizinkan Dalam hidupnya gini saya pernah mau jadi suster Tapi orang tua gak mengizinkan Pernah mau ikut seminari tapi gak mengizinkan Karena nanti kan saya sendiri Gak boleh ketemu orang tua Gak boleh ketemu sukaguarga Terus jadi protestan Pernah mau jadi ini Apa tuh Kayak sekolah Alkitab Nanti kan jadi ibu pendeta atau ibu gembala Gak diizinkan juga Tapi memang Nita ini Agama di sebelumnya itu memang kuat ya Jadi istilahnya itu ada cita-cita Memang ingin jadi pertama ingin jadi suster Yang kedua ingin jadi penginjil Tetapi tidak didukung Nah sekarang Nita sudah masuk agama Islam Ya keinginan kedepannya gimana Keinginan kedepan Supaya tidak berubah lagi lah Sudah keyakinan terakhir Karena pengumulannya itu sudah Hampir dua tahun lebih Kita minta restu Kan mikir sendiri nih Kayak agama kan bukan main-main gitu Betul Sudah semua sudah selesai Berapa tahun prosesnya itu mau masuk Islam? Dua tahun lebih ya Luar biasa Nita Kami sangat bangga sekali Selamat datang di Islam Selamat menjalankan perintah-perintah Allah Dan perintah Rasulullah SAW Dalam Islam itu hanya ada rahmatan lil'alamin Ya jadi dosa kita sendiri yang nanggung Kita sendiri juga yang bisa menghapuskan dosa Berbeda dengan agama kita sebelumnya Ada orang tertentu yang bisa menghapuskan dosa jemaatnya Terima kasih banyak Semoga nanti di lain waktu kita bisa ketemu lagi Semoga Anita Kami berpesan Saya sebagai Daman Huri Muhammad Daman Huri sebagai ketua umum Lembaga Menjelis Talimu Al-Kalimantan Barat Dan ketua Yayasan Kejayaan Mu'alab Indonesia Mengucapkan selamat Menjalankan perintah Allah Dan menjalankan perintah Rasulullah SAW Selamat masuk agama Islam ya Terima kasih 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 Terima kasih